Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di Alia channel teman-teman hari ini tanggal saya sampai lupa tanggal ini tanggal berapa ya udah ya tanggal ya kalau nggak tanggal 13 atau 14 ya teman-teman ya mohon maaf nanti kalau salah ya silakan di koreksi teman-teman 13 atau 14 Januari 2024 ini video kedua saya di tahun 2024 kemarin minggu kemarin itu saya nge-motovlog juga ya minggu kemarin ya pas minggu kemarin kalau nggak salah jadi hari ini hari Sabtu teman-teman hari ya hari libur untuk sementara masih libur nanti kalau misalnya ada saatnya tidak libur di hari Sabtu itu oke saya sebenarnya sudah mau berangkat dari subuh tadi teman-teman cuman ini baru reda ini hujannya tadi hujan dari jam berapa tadi jam tigaan lebih dari lebih dari jam tiga mungkin jam pokoknya tengah malam lah itu udah hujan tapi hujannya nggak deres-deres banget kalau yang kemarin kemarin itu deres banget teman-teman hampir setiap malam itu hujan nah sekarang enggak jadi subuh tadi ya sekitar jam satuan lah itu sudah hujan ini baru reda tadi jam berapa ini jam 7 baru reda sebenarnya saya ragu-ragu tadi mau pakai media mode atau enggak mau pakai mikrofon atau enggak karena begini GoPro itu kan kalau media mode itu dia nggak tahan air ya kalau GoPro nya itu tahan air bahkan di bawah nyelem pun aman ya nyelem berapa meter gitu ya ada pokoknya ada patokannya kalau saya lupa agak enggak apal saya patokannya nah itu aman tapi kalau media modnya media mod itu kan masangnya itu dia melepas penutup bawaan dari GoPro terus dilepas terus dimasukkanlah media mod maka otomatis baterai itu tidak tertutup dengan sempurna kalau bawaan GoPro kan tertutup tapi kalau misalnya pakai media mod ya meskipun media modnya memang dari GoPro juga ya dia enggak tahan air teman-teman jadi itu tadi saya ragu-ragu mau pakai media mod atau enggak nih saya bilang soalnya itu tadi ya apa namanya takut kemasukan air makanya saya tunggu reda-reda dulu tadi sebenarnya pas gerimis-gerimis itu saya sudah mau nekat-nekat tapi tanpa media mod jadi apa namanya pakai GoPro doang ya kalau pakai GoPro doang sekarang mungkin teman-teman bisa cek video saya motovlog yang awal-awal yang pertama kali saya bikin motovlog itu kan kalau pakai mikrofon-mikrofon murni ya maksudnya tanpa ada temik rontak bahan yang pakai media mod suara angin masuk teman-teman ya karena kan GoPro nya langsung diterpa angin nah kalau pakai media mod ini ya mikrofonnya itu kita masukkan ke media mod terus memikrofon eksternal ya terus kita taruh di dekat mulut saya ini sebelah kanan ini mulutnya di apa mikrofonnya jadi dia mikrofonnya berada di dalam helm makanya hanya suara saya yang masuk suara motor nggak terlalu masuk Hai ini kita di Geobos Induk ya teman-teman ya Nah ini Mesir Darussalam ya seperti biasa selalu kita mulai dari Geobos Nah ini basah ya Syahdu ini ini kalau teman-teman yang sedang merantau orang yang Palangkaraya asli tapi sedang merantau di luar nah ini lho saya perlihatkan kondisi kota Palangkaraya setelah hujan Syahdu ini teman-teman bawaannya mungkin yang sedang merantau jadi pengen pulang kampung ini aman ini kantang sudah kita sudah masuk tanggal satu Rajab baru masuk tanggal satu Rajab artinya 2-3 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan eh kalau bulan Ramadan itu kan yang paling ditunggu oleh saya kira ditunggu oleh masyarakat Indonesia karena libur panjang Idul Fitri libur panjang Idul Fitri dan inilah moderasi beragama di negara kita ya meskipun perayaan Idul Fitri semua masyarakat baik yang apa namanya lintas agama tidak hanya muslim saja itu juga menikmati liburan dan pulang kampung bersama keluarga Indonesia gitu loh dan kita Bineka Tunggal Ika Oke kita masuk jalan Geobos 7 ya teman-teman ya Geobos 7 sudah pernah saya update dari dulu dan disini sudah full mulus jalannya udah full lancar ini nanti kalau lurus ini dia tembusnya di Janu di Yosudarso lebih tepatnya di wisata kuliner saya udah lama kayaknya nggak bikin di Geobos 7 ini ya ya ini begini Geobos 7 jalannya enak teman-teman lancar lebar lagi jadi kalau misalnya teman-teman dari Yosudarso mau ke Geobos Induk atau dari Geobos Induk mau ke Yosudarso lebih spesifiknya Geobos memang mau tujuannya ya kayak saya Geobos 14 atau Geobos Geobos 10 Geobos 8 nah ini lewat sini cocok teman-teman lewat Geobos 7 ini enak selain lewat jalan Geobos 12 atau lewat jalan Galaxy kalau Geobos 12 itu ini teman-teman apa namanya sebentar saya balap dulu Hai kalau Geobos 12 itu jalannya juga enak banget full mulus cuman disana kan pusat ekonomi ya banyak orang jual sembako jadi kalau nggak sekalian pengen beli sembako beli pengen beli sayur lewat sini aja jadi enggak mengganggu aktivitas di Geobos 12 tapi kalau teman-teman sekalian mau beli sayur mau beli beras mau beli kebutuhan pokoknya itu cocok kalau misalnya lewat Geobos 12 enak pokoknya Geobos 12 itu nah ini teman-teman kita sudah di Jalan Yosudarso di wisata kuliner saya akan putar balik karena saya mau ke jalan apa ya saya bingung nanti ini pokoknya mengalir aja ya yes kayak gitulah Alia channel selalu mengalir Hai nih kurang sahdu apa coba nge-vlog habis hujan ini enak tuh balik nanti saya temanya itu Palangkaraya Syahdu motovlog setelah hujan nah gitu ya ya kurang lebih gitulah nanti yuk teman-teman yang rindu kota Palangkaraya jangan apa ya jangan ditunda-tunda kalau ada kesempatan ada waktu cuti silahkan bau durian ini sekarang lagi musim durian soalnya saya kurang tahu apakah durian yang beredar ini durian kasongan atau durian mana saya kurang tahu spesifiknya tapi biasanya rata-rata ngasih label itu durian kasongan tapi saya nggak berani memastikan apakah itu betul-betul dari kasongan ya nanti lebih tepatnya silahkan teman-teman terus suri langsung di sini ya banyak kok hampir di pinggir-pinggir jalan ini banyak pokoknya ya musim hujan ini tentunya yang sangat-sangat diharapkan itu adalah hilangnya kabut asap ya mungkin teman-teman kalau lihat full moto vlog saya di sebelumnya sebelum tahun 2024 itu saya selalu update tentang kabut asap ya karena memang saat itu kan kemarau nah kemarau panjang di Kalimantan Tengah khususnya itu mengakibatkan kabut asap yang sumaya tebel teman-teman dan itu rutin hampir langganan itu makanya ada untungnya juga kalau misalnya di Kalimantan Tengah itu hujannya nggak nentu maksudnya kadang-kadang meskipun dia musim panas teman-teman itu hujannya tetap ada beda dengan ini ya beda dengan apa namanya di Jawa Timur misalnya Jawa Timur itu kalau sudah musim panas itu berbulan-bulan nggak ada hujan teman-teman memang betul-betul kemarau real kemarau nah kalau di Kalimantan Tengah meskipun musim panas kadang-kadang masih ada hujannya itu apa namanya dampak positif banget untuk Kalimantan Tengah karena itu tadi kalau kemarau panjang berbulan-bulan hampir dipastikan terjadi kabut asap jadi ya sadar-sadarlah buat kalian yang mungkin apa namanya nggak sengaja atau memang sengaja saya nggak berani memprediksi pokoknya sadar-sadarlah ya kita jaga hutan kita Kalimantan Tengah ini masih mayoritas hutannya itu lebat teman-teman jangan sampai di bumi hanguskan Hai jalan ya sudah so ini belok kiri gerbang depan Unpar ini Universitas Palangkaraya ini saya takut ini kalau dibawa-bawa pohon gini kan biasanya ada tetesan sisa air hujan ya takutnya kena media mod ini loh meresap kedalam ah na'udzubillah jangan sampai deh amit-amit media mod mahal teman-teman sejuta lebih Hai tuh ini ayam siapa ini Hai Hai di sini lebar tadi disitu kayaknya masih belum tuntas ya tapi markanya udah ada berarti apakah nanti ada bakalan diperlebar ya kita kurang tahu ini malam ini akan padat teman-teman seperti biasa pokoknya hypermat ini kalau malam itu padat Hai biasanya yang padat itu nanti mobil yang ngantri mau masuk parkiran Hai nah itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk pengelola hypermat ya akan lumayan ngantri lagi ya kalau misalnya mau parkir apalagi kalau parkirnya penuh karena saya pernah parkirnya penuh jadi agak nunggu-nunggunya lumayan sih hampir lima menitan nunggu ada yang keluar syukur-syukur ada yang keluar kalau misalnya nggak ada yang keluar wah itu ya mungkin nanti ya next kalau sekarang masih aman ya tapi kalau sudah jadi ibu kota sudah pindah ibu kota di IKN Kalimantan Tengah kan akan menjadi salah satu penopang ya ibaratnya Jabodetabek ya Nah itu masyarakat juga kita yakinkan pasti akan menambah masyarakatnya demografinya Hai jadi ya next mungkin bisa dibuat ini apa yang parkiran kayak di mall-mall Jawa itu loh atau di Dutamol parkiran yang bertingkat Oke kita masuk jalan lawu ya teman-teman ya nih saya otomatis aja nih tiba-tiba belok jalan lawu karena kalau lurus tadi kan kebundaran kayaknya udah pernah ya baru kemarin saya bikin di 2024 ini Hai nah kalau disini jalannya lumayan teman-teman ini aspal lama ini jadi masih banyak gelombang dan masih banyak lubang ya ini aspal lama ya ya mudah-mudahan nanti akan menjadi apa namanya di ini di apa namanya ini dianggarkan untuk tahun 2024 ini perbaikan jalan di daerah sini nah ini kan no ini kan nggak ada ini ya teman-teman ada beberapa yang belum ada jembatannya Hai jalan lawu kan jadi inisiatif warga ya bikin apa namanya bikin kayak jembatan untuk ini untuk apa namanya untuk bisa dilalui di atas paritnya ini saya kalau lihat mobil brio merah itu ingat mobil saya kan mobil saya udah saya jual teman-teman jadi mohon maaf tidak ada sesi car vlog dulu ya karena mobilnya udah saya jual nggak ada belum ada niatan juga sih mau beli mobil baru nantilah kapan-kapan kalau ada resikinya nanti ini seingat saya kalau kita lurus terus nanti dia tembusnya itu di jalan ini ini kan jalan lawu ya nanti kalau kita ini lurus terus nanti keluarnya dia di jalan-jalan apa sih namanya tuh saya lupa namanya itu naso Sanggabuana ya masuk jalan Sanggabuana ini jalan Batu Suli Hai saya pernah kok bikin videonya Jalan Batu Suli itu kalau nggak salah dia itu yang tembusnya di apa namanya Bundaran Garuda kalau nggak salah ya teman-teman ya mohon dikoreksi ya Hai nah ini jalan Sanggabuana teman-teman Hai ada yang masyarakat Sanggabuana ada yang masyarakat jalan Sanggabuana ya begini kondisinya ketika setelah hujan teman-teman Oke ah jalannya ini meskipun jalan aspa lama gitu ya tapi emang ada lubang ada gelombang tapi tidak parah betul aman istilahnya masih kalau untuk dibawa berkendara ini aman lah ya mulai kayak gini lubang-lubangnya Hai dan kalau saya analisis analisis kalau saya saya lihat ya kebanyakan itu ini kebanyakan itu problemnya di apa namanya di sambungan sambungan jembatan itu loh teman-teman problemnya disitu sih kebanyakan Hai jalan kerinci lampu merah kita pelan-pelan aja ya teman-teman ya ini kalau belok kanan itu ke jalan ini Bukit Rawi eh jalan kini Balu kok Bukit Rawi kini Balu kan jalan kini Balu kita lurus ini lagi pada kejar-kejaran atau main-main ini nah ini apa namanya kalau kita belok kiri ini kita masuk jalan ini teman-teman masuk jalan saya lupa lama banget saya nggak lewat sini ya jalan-jalan beliang ini ada tulisannya ini apotek beliang ya ini kalau beliang ini kalau lurus tembusnya juga di ini teman-teman di Bundaran Garuda Dibilang dingin ya dinginnya karena saya apa namanya karena habis hujan dan menerpa angin dia tapi kalau kita berhenti aja nggak terlalu dingin teman-teman nah belok kanan ya teman-teman ya kita ke jalan Raja Wali saja oke ini apa ya kebangunannya bagus tapi nggak ada tulisan PT-PT-nya atau mungkin saya yang terlewat nah kalau di Raja Wali ini saya udah berapa kali ya update di jalan Raja Wali jalannya enak jalannya mulus di sini ada pom bensin nah belok kanan itu jalan antang kiri juga setau saya juga masih bagian dari jalan antang teman-teman sekarang enak sekarang enak pom bensin itu banyak dulu waktu saya masih awal-awal ke Palangkaraya itu pom bensin itu sangat minim ya sangat terbatas yang saya tahu itu ya yang saya tahu ya mohon di koreksi kalau saya salah itu di jalan RTA Milono kemudian di jalan 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 apa itu namanya yang di yang Vio nya itu jembatan Kahayan itu nah saya agak lupa itu namanya jalan apa disitu ya terus dimana lagi ya kalau nggak salah jilikriwut itu ya yang deket Kalawa Waterpark itu dulu belum ada Kalawa Waterpark tahun 2004 saat itu nah ini apa namanya Garuda teman-teman kita belok kanan belok kiri itu jalan Garuda ah lampu perempatan hati-hati ya kenal pot Brong itu sudah ada edarannya kemarin di apa namanya di info PKY itu ya tunggu aja nanti kalau pas kebetulan ada pak polisi bisa ditangkep itu apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya pake kenal pot Brong itu maksudnya apa yang ada apa orang malah sumpek dengernya kayaknya udah gini nggak perlu kita skip ya teman-teman ya kita nikmati saja oke jalan waru ini mungkin karena hari Sabtu sepi ya teman-teman ya kalau Jawa ini kalau dibilang padat juga nggak tapi dibilang sepi banget juga nggak apalagi kalau jam-jam berangkat kerja jam pulang kerja ya Dapur Najwa Jalan Jalak ya ini pokoknya nama-nama ikan nama-nama burung itu biasanya sepanjang jalan Teraja Wali ini apa namanya jalannya jadi kalau misalnya teman-teman ketemu apa nama misalnya cari alamat dan alamatnya itu nama ini nama burung nama ikan berarti cari disini teman-teman di daerah sini kebanyakannya ini error ini berarti perempatannya ini ini jalan apa sih lupa saya ini kita balap dulu berarti ya soalnya beliau juga santuy kita juga santuy tapi santuy nya itu mau ngelihat view di depan supaya nggak view nya bukan mobil tadi ya kita standby di 40 ya kayak biasa teman-teman mungkin habis ini saya nggak akan lurus sampai ke ujung sana ya teman-teman ya saya akan belok kanan aja nanti kita lewat jalan Cili Kriwut ini sudah kilometer 3,5 ini aduh kita masih ketutup apansa ini apa saya ambil jalan ini aja ya belok kanan sini aja mungkin ya ini kan kalau belok kiri jalan lele ini tapi coba kita lurus dulu bentar ini jalan lele yang tembusnya ke jalan ini apa namanya yang ke daerah jalan sampai lupa sayang namanya bukit rawi ya jalan tingang jalan tingang juga disitu yang jalan lele tadi itu itu setelah lele nanti kalau lurus itu nanti jalan tingang nah setelah jalan tingang itu saya lupa nama jalannya jalan apa banyak durian ini 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 Nah saya belok kanan sini aja deh Ini kan ada lampu merah ini Oke Hmm bau duriannya Wow panen durian pokoknya Ini musim-musim pas ini ya Saya ingat saya dari Desember sih Seingat saya dari Desember itu Musim duriannya Ini jalan apa ya teman-teman ya Saya lupa ini Ini jalan Gak ada tulisannya ini Malah banyak tulisan Malah banyak spanduk Biasanya di toko-toko gini ada Jalan badak ya Iya jalan badak induk Ini sudah jam setengah lapan Berarti saya sudah 30 menitan ini Bikin video Pas jalan badak ini Keluarnya pas stadion Tuah Pahoy Tapi saya mau putar balik Tapi jangan di sini Agak serem soalnya Jalannya lumayan gede Ini kan sebelah kiri Ini ano Swiss Bell Wah kan kenceng-kenceng kan Kita putar balik Kita putar balik di sini aja ya Cari yang sepi Oke Stadion Tuah Pahoy Saya kurang update teman-teman Jadwal Sepak bola Kalteng Putra Gitu kapan Oke teman-teman Ini di jalan Cili Kriwut ya Kita lanjut Jadi nanti mungkin Mungkin ya Saya masih belum ambil kesimpulan Atau enggak Kalau misalnya videonya Terlalu panjang Saya mungkin batasi 30 menit aja ya Mungkin ya per video ya Mungkin Jadi Per 30 menit itu saya putus Saya Apa namanya Saya Lanjutkan di video selanjutnya Gitu Jadi Kelanjutan episode 2 gitu ya Supaya enggak terlalu panjang teman-teman 30 menit Saya kira 30 menit itu udah Lumayan sih Tapi nanti Itu akan jadi bahan evaluasi saya Saya coba dulu ya Per 30 menit Kalau misalnya teman-teman Banyak yang milih Langsung aja mas 1 jam gitu Nah Kalau langsung gitu Ya boleh aja Kalau misalnya nanti Ya nanti saya lihat Penilaian dari teman-teman semua ya Apakah sebaiknya 1 jam non-stop itu Dalam 1 video Atau Dibagi menjadi 2 Kalau jalan Jelek Kriwut Ini jalan lintas Kalimantan Saya tidak perlu meragukan Apapun Pokoknya Jalannya Full Lancar Dan full Pulis Nah tadi kalau jembatan itu disini Keluarnya Yang seberang jalan Lele Tadi Ini kayaknya Bakalan reda Sudah hujannya ini Ini mataharinya Sudah terlihat Ya meskipun Masih tertutup awan ya Tapi ini sudah Lumayan Anget-anget gitu Terima kasih ini apa namanya polres ya polres atau polsek mohon maaf ya teman-teman enggak ini apa saya nggak update ya biasanya kalau logo gini iya PUPR tapi untuk yang apa namanya untuk yang Pemkot itu setahu saya sudah dikumpulkan semua di mana namanya yang di jalan Soekarno itu ya tapi apakah sudah semuanya saya kurang tahu tapi yang pasti kayaknya akan semuanya karena itu pembangunannya update terus teman-teman bahkan malam-malam itu kedengeran itu mereka lembur pemproses apa namanya proyek pembangunan perkantorannya itu Hai huh Hai weh jauh Hai ini kalau jam berangkat kerja jam pulang kerja rame teman-teman disini lumayan kenceng-kenceng karena nanti bareng sama travel biasanya travel yang mau ke sampit atau yang dari sampit ke Palangkaraya atau langsung lanjut ke Banjarmasin atau lanjut ke buntok kurun atau Muara Tewe itu nanti terkumpul disini teman-teman karena nanti percabangannya itu pas sudah di dekat bundaran itu bundaran besar itu yang mau ke Banjar berarti lewat jalan Imam Bojol yang mau ke buntok berarti melewati jembatan Kahayan buntok kurun muara tepunya buntok atau yang mau ke kurun Muara Tewe kuruk cahur juga ya saya kurang update Tamiang layang saya udah lama sekali enggak pernah naik bis lagi teman-teman untuk di Kalimantan tengah ini Hai karena apa namanya kalau di ini nah ini ada bis damper ini ini kayaknya mau balik ke ini mau balik ke ke mana namanya ke PO-nya ke shelter-nya Hai ah merah nggak apa-apa lah santai ya Hai ini saya udah lama banget nggak naik bis di Kalimantan ini karena itu tadi apa namanya nggak kayak dulu lagi kalau dulu kan di Banjar Masin itu rame teman-teman waktu mau ke Banjar itu bis itu dan terminalnya waktu masih di dekat bundaran burung itu rame banget teman-teman bis-bisnya yang arah ke Banjar Masin itu ya sekarang udah sangat-sangat sedikit bahkan hampir nggak ada ya hanya kebanyakan travel ya travel itu Innova biasanya atau ini kalau bukan travel itu bis ada sih tapi setahu saya itu nanti bis apa gitu Hai atau teras Agung Mulia juga ada teragam mulia itu entah dia pakai bis atau pakai THC setahu saya hiase hiase atau bis Hai yang bis itu mungkin apa ya mungkin cuma Logos mungkin ya yang masih beroperasi ke Banjar ya nanti mohon dikoreksi ya teman-teman ya mohon ditambahkan informasinya di kolom komentar Hai jam 736 Ayo kita balap dulu hai 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 kalau hari Sabtu kalau hari weekend ini Sabtu minggu gini jarang ya orang yang berangkat kerja ya itu mungkin yang apa namanya yang toko atau apa namanya untuk kayak gini ini surum atau bengkel itu buka biasanya kalau Sabtu minggu masih apa namanya beroperasi ini mendawa ini belok kiri mudah-mudahan enggak banjir biasanya kalau sudah musim hujan gini kalau intens banget musim hujannya itu air yang di sungai tadi tuh itu naik meluap teman-teman dan imbasnya ya banjir tahu saya dia itu tembusnya ke jembatan Kahayan itu tak sungai Kahayan ah sungainya itu Hai tembusnya ke sana Hai Nintens banget ya hujannya maksudnya itu dalam seminggu ini hampir setiap hari hujan Hai tanya daerah-daerah yang rawan banjir harus siap-siap itu Hai ya kalau mau menanggulangi nya agak susah teman-teman karena ya apa ya mungkin kalau mau menanggulangi itu ya salurannya ini Hai kemarin kita belok kiri ya teman-teman ya lewat jalan arut kita lurus aja Hai nah itu bundaran kelihatan ya karena sekarang bangunannya megah banget ini belum 100% aja ini kalau udah 100% mantep ini Hai nggak papa kalau lampu hijau disini lampu hijaunya lama lampu merahnya sebentar jadi saya enggak enggak apa enggak buru-buru deh kalau disini andaikan kenal lampu merah pun enggak masalah nih loh banjir-banjir gini loh yang bikin rindu maksudnya itu genangan-genangan air gini yang bikin syahdu di kota Palangkaraya kayaknya nanti tubnya saya disini deh fast view-nya di bundaran Hai nih jangan belok kiri ya teman-teman ya ini belok kiri itu satu arah itu hanya untuk yang keluar Hai nah ini bisa jadi tuknel nih kan hijaunya sebentar dalam kota-dalam kota lurus ya kalau lewat bundaran tapi kan bundarannya masih ditutup terus belok kiri Kuala kurun yaitu yang Kuala kurun yang mau kekurun yang mau kebuntok Muara TW atau Purukcahu silahkan belok kiri sini naik jembatan kaya teman-teman nanti lurus lewat bukit rawi nah nanti ada percabangan lagi kalau lurus nah ini ada kecelakaan kayaknya ini kepleset ini iya kepleset itu dan lumayan licin ya teman-teman ya hati-hati pokoknya lewat kalau lewat jalan sini nah teman-teman yang dari arah sana kalau mau ke jembatan kaya jangan langsung motong ya sudah pernah ada kejadian kok karena dia enggak mungkin Allah alam ya karena enggak sabar mungkin langsung memotong ketabrak dari orang yang turun dari jembatan dari motor yang turun dari jembatan nah ini Taman Pesok Kemilu kayak kemana lewat sini ya kita lurus aja yang belok jalan berikian katamso kan kita lurus aja ini kira-kira kena hijau enggak ini ah merah siap kita tunggulah saya belok kanan sini aja deh sama sih tujuannya juga bundaran nanti keluarnya itu Hai kantor DPRD wih kok ada helm ini sembunyi disini kok bisa di selah-selah pohon ini lho teman-teman nah hijau di belakang kantor DPRD itu ini apa namanya nih rumah jabatan walikot walikot rumah jabatan gubernur wuuh ada tamannya gini ya ini bakal mantep banget ini saya enggak lewat jalan ini mau bonjol kayaknya saya kembali ke jalan yos tapi tadi kan jalan yos tadi kan saya enggak full sampai ke depan sini ya nah ini saya kodo disini tidak sempurna 1 kebiasaan males putar balik akhirnya langsung nyosor gitu ketangkep kamera itu ya kita belok kiri sini aja ya teman-teman ya saya lama gak keliling jadi nama jalannya agak lupa-lupa ingat jalan MH Tamrin setelah MH Tamrin ini jalan AS William ini dua jalan ini pernah jadi wacana apa namanya untuk ini untuk apa namanya pasar minggu itu loh untuk CFD itu tapi gak jadi penawacana akan dipindah ke daerah sini untuk CFD-nya kan CFD-nya yang tadi ya jalannya Sudarso itu selamat menikmati nah itu hijau ya tapi kayaknya kita gak sempet teman-teman sini lama gak sih gak terlalu lama juga nah ini kalau misalnya teman-teman naik mobil terus di hari kerja kalau misalnya tujuannya mau ke Geobos Induk jangan lewat sini sih saran saya karena disini nanti akan lumayan panjang ngantri ininya ngantri lampu merahnya kan jalannya kecil ya dan sebelah kiri ini kan untuk yang mau lurus belok kiri itu ini nanti apakah akan saya skip kita kan nunggu dari sini nih teman-teman dari yang sebelah kanan ini kayaknya gak akan saya skip ini nah kita tunggu yang dari kanan ini maju baru giliran kita wih ada bentor dong baru tau saya apakah saya yang kurang update ada bentor di Palangka Raya oke hijau ini karena lurus yang tadi saya bilang jalan William AS ini sekarang kita kembali ke jalan Geobos nah ini Itlay teman-teman kalau gak pake helm ya siap-siap dikirimin surat cinta dari apa namanya dari tilang Itlay makanya harus pake helm biar lengkap atributnya lengkap kan untuk keamanan kita juga terima kasih ya habis ini pulang dulu nih jam 7.48 apakah akan sejam ya mungkin sejam kurang ya Nah kita lihatlah teman-teman kalau misalnya kelamaan kalau nanti saya coba bagi dua ya mungkin ya pokoknya gini deh eh gimana ya kalau misalnya baru 30 menit lebih ya mungkin masih saya gabung menjadi satu ya tapi kalau lebih dari 30 maksudnya tuh lebihnya itu 20 menitan mungkin saya bagi jadi dua Hai mungkin ya nanti teman-teman lihat aja output videonya ya saya ngomong-ngomong gini karena kan saya masih belum saya edit ini videonya nanti realnya yang sudah saya edit videonya itu tabak Wih disini apa namanya udah kering tanahnya teman-teman Saya agak capek ini mau ngomong lagi Lumayan lah udah ya hampir sejam lah ngomong terus Makanya beberapa kali berhenti Ya yang penting teman-teman silahkan dinikmati view nya Kota Palangka Raya Di sebelah kanan hotel Luansa Di sebelah kiri ada hotel baru ini Saya kurang tau apakah sudah berfungsi Apakah sudah di apa namanya sudah buka Nama hotelnya itu ini Anjumegowal Nah Anjumegowal hotel Kayaknya masih belum ya Soalnya saya lihat itu Belum ada ininya resepsionisnya Yang jaga resepsionisnya Atau biasanya security nya Belum ada Biasanya kan selalu ada ya Yang standby di depan pintu itu Tapi yang saya kurang tau sih Kalau teman-teman yang mungkin tau Atau mungkin ada yang pegawai dari hotel itu Atau pemilik dari hotel itu Silahkan komentar ya teman-teman Biar update kota Palangka Raya nya Maksimal Oh ya jadi begini Sebelum saya closing nih ya Akhirnya setelah saya analisis Analisis lagi kan Setelah saya analisis beberapa video Tetap mayoritas video yang ramai itu adalah Tentang kota Palangka Raya Ya wajar lah kalau misalnya Karena sepertinya Alia Channel ini sudah identik Dan algoritmanya sudah mulai kelihatan Untuk masyarakat kota Palangka Raya Jadinya Saya akan lebih memaksimalkan video yang di dalam kota Yang dalam kota Palangka Raya Atau daerah Kalteng lah Istilahnya perjalanan di Provinsi Kalimantan Tengah Sedangkan untuk video yang Saya dinas keluar Sepertinya Mungkin lebih ke kesimpulan mungkin ya Tapi kecuali kalau misalnya Review hotel Saya upayakan full Habis itu lokasi tempat wisata Ya saya upayakan full Kalau tempat wisata ya Tapi kalau perjalanan-perjalanannya Saya ambil kesimpulan Sepertinya nggak usah deh Ya mungkin sekilas-sekilas aja lah Perjalanannya ya Jadi nggak akan saya maksimalkan betul-betul Lebih fokus ke lokasi mana yang saya tuju Wisata mana yang saya tuju Gitu saja sih Dan mungkin disimpulkan menjadi satu video Mungkin juga Yang Palangka Raya Nah ini seperti ini Saya fullkan kegiatannya Videonya juga Oke teman-teman ya Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton Kita sudah kembali ke jalur awal kita Mohon maaf kalau ada salah tutur kata Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh